Musik Saya berada di kota Sydney untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini. Inspirasi pernikahan kali ini saya ambil bahannya dari buku saya sendiri yang judulnya Kekasihku Setelah Pernikahan. Bagaimana setelah menikah kita itu masih seperti sepasang kekasih yang saling merindukan, bercerita, bercanda, wah seksnya menggairahkan. Nah simak dalam episode kali ini. Seks yang menggairahkan, wah ini tema panas ini. Nah bagi banyak pria atau laki-laki maka itu diartikan hubungan suami istri dengan aneka posisi. Wah, congkok duduk berdiri di kursi, di sofa, di ruang tamu. Waduh, aneka kreasi seperti itu. Nah itu nggak salah, itu boleh juga. Tapi Anda tidak akan mendapatkannya kalau Anda tidak membangun hubungan bagaikan seorang kekasih. Kalau hubungannya kayak musuh, nggak saling bicara, nggak ada keterbukaan, wah pelit sama pasangan, bicara kasar, sering berantem. Itu tidak mungkin terjadi, karena itu untuk mendapatkan posisi. Saya berikan istilah untuk seks yang menggairahkan ini, kata posisi. Untuk mendapatkan posisi, maka bangunlah relasi. Karena bagi wanita, keindahan hubungan adalah relasinya yang melatar belakangi posisi. Relasi dalam arti saling menerima, saling mengerti, saling mengampuni, saling memberikan perhatian, saling memberikan penerimaan, saling menolong. Nah, itulah relasi. Untuk mendapatkan relasi, maka berinteraksilah. Itulah satu-satunya jalan gitu ya. Apa itu berinteraksi? Ya bersama-sama, dan ketika bersama-sama tidak sibuk dengan jajetnya masing-masing. Saya memahami, ini zaman sibuk, semuanya sibuk, semuanya ada urusan yang harus dikerjakan. Wah, suami sibuk, isti sibuk. Tapi kalau mau hanyut dalam kesibukan, nah kita tidak punya relasi, kita tidak punya hubungan, kita tidak punya kelekatan, keintiman, kedekatan. Karena itu, aturlah waktu Anda untuk memberikan prioritas pada pasangan, untuk bersama-sama, dan dalam kebersamaan tadi, melakukan interaksi atau komunikasi. Nah, kalau sudah berkomunikasi, maka bangunlah komunikasi yang berkualitas, dengan jujur, terbuka. Kalau keterbukaan membawa pertengkaran, bertengkarlah dengan baik. Nah, lewat keterbukaan ini, maka komunikasi yang intim akan memperkuat relasi kita. Nah, berbicara relasi atau hubungan suami-istri yang perlu para suami ketahui adalah bagi wanita, seks itu bagian dari keseluruhan hubungan. Kalau hubungannya tidak baik, dia tidak mungkin bergairah atau punya hasrat. Karena itu, bangunlah hubungan secara keseluruhan. Termasuk bagaimana kita punya perhatian pada keluarga, sayang anak-anak, ada waktu untuk mereka, memberikan waktu bagi istri untuk waktu pribadi, dengan mengambil alis sebentar tugas mendidik anak-anak, lalu komunikasi yang terbuka, jujur, pengertian. Nah, ini akan membangun relasi yang kuat. Dalam relasi yang kuat inilah, maka seorang wanita akan tetap jatuh cinta kepada suaminya. Karena bagi laki-laki, dia bisa terangsang tanpa jatuh cinta. Artinya kita laki-laki bisa melihat hal-hal misalnya gambar porno atau gambar merangsang, dan terangsang, tapi wanita bisa jijik. Kalau laki-laki terangsang, wanita jijik. Kenapa? Karena dia gak jatuh cinta. Karena itu, bangunlah cinta istri Anda, dan nikmatilah kebahagiaan di dalam pernikahan Anda. Kalau pria jatuh cinta, saya mau berikan istilah wanita itu tumbuh cinta. Maka tumbuhkan cinta istri Anda, dan dapatkan seks yang menggairahkan. Bagaimana cara menumbuhkan cinta seorang wanita? Ya, berikan dia perhatian. Wah, kamu potong rambut ya? Waduh, kamu tambah muda. Nah, itu pujiannya harus pas juga waktunya. Jangan sudah seminggu baru dipuji, dia bisa marah. Sudah seminggu, gitu kan. Berikan dia perhatian, berikan dia pujian, berikan dia penerimaan. Waktu dia bikin kopi atau buat makanan, bilang terima kasih. Waktu dia mengambilkan barang, bilang terima kasih. Kita sopan, kita ramah, ada keterbukaan. Nah, relasi yang kuat ini akan kembali membahagiakan kedua pihak. Dan itulah sebenarnya tujuan kita menikah, bukan? Kita memiliki tempat untuk bercerita, bercanda, untuk berbagi, membangun kebahagiaan di dalam hidup ini. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Sydney, Australia. Salam Dasyat, luar biasa!